Baik pemirsa berjumpa lagi dengan saya di channel generasi abad Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pupuk apa saja yang mampu membuat getah karya ini tumpah ruas sehingga banyak luar biasa Baik dalam kesempatan ini kita akan menggunakan dua macam pupuk yang super pemisah Yang sangat terbukti kehebatannya, kemanjurannya, keampuhannya untuk pokok-pokok getah yang menghasilkan seperti ini Baik pemirsa jangan selalu mengandalkan skip nanti pemirsa akan kehilangan informasi yang detail Baik dalam kesempatan ini kita akan bahas dimulai dari pokok getah ini yang banyak menghasilkan getah Baik pemirsa ikuti dan cermati baik-baik penjelasan ini agar tidak bertanya berulang-ulang Baik pemirsa ini adalah salah satu bukti bahwa getahnya ini tumpah-tumpah ya pemirsa Waduh kalau sudah tumpah-tumpah begini repot jadi harus menggunakan batok yang banyak pemirsa ya Nah untuk dalam hal ini tentu dari cara kita bagaimana cara kita menoreh Nah pemirsa ya sebagaimana yang sudah diberitahu di awal bagaimana cara menoreh agar siring lateknya itu Benar-benar terfokus ke batoknya agar tidak tumpah-tumpah ya Dan ini memang bukan kesalahan dari siring torenya tetapi memang getahnya terlalu banyak Sehingga tumpah-tumpah seperti ini pemirsa ya Baik pemirsa kita langsung saja ke pokok pembahasan berikut ini Kesempatan ini saya akan memberikan 4 poin saja ya yang sangat dominan ya Bahwasanya karir kita akan menimbulkan latek yang banyak begitu pemirsa apa saja itu Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita menyiapkan lahannya Tentu lahan ini adalah lahan yang subur pemirsa Karena lahan yang subur ini luar biasa ya Apabila kita memiliki lahan yang subur maka semua jenis tanaman akan cepat tumbuh begitu pemirsa Itu yang pertama ini yang penting ya Kemudian yang kedua kita menyiapkan bibit unggul pemirsa Karena bibit unggul ini sangat mempengaruhi ya Karena berkaitan dengan gen, sifat atau bisa unggul di bidang apapun yang perlu kita siapkan Seperti unggul dari segi pertumbuhan atau unggul dari menghasilkan, memproduksi Nah seperti dalam hal ini memproduksi latek tentunya Kemudian yang ketiga adalah umur batang ya Atau umur tumbuhan Tumbuhan karet kita itu sesuai dengan umurnya Nah ini apabila dia masih pertama kali kita melakukan penderesaan Tentu hasilnya tidak begitu banyak ya Wajar karena apa? Kalau menurut pengamatan bimbing sendiri Karena semakin tahun, semakin hari lingkar batang itu semakin besar pemirsa Nah jadi kalau dia semakin tahun, semakin besar Tentu bidang sadapnya itu kan semakin banyak tuh Nah jadi, nah itulah yang menyebabkan latek kita itu semakin banyak pemirsa Oke, yang selanjutnya adalah Baru kita melakukan pemupukan Karena sebagaimana video yang pernah saya utarakan kemarin itu Bahwasannya pupuk itu berfungsi untuk merangsang akar-akar serabut ya Agar semakin banyak, semakin banyak dan itulah berfungsi untuk menyerap sari nutrisi Untuk latek kita Oke pemirsa mungkin itu saja ya Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Apabila pemirsa ingin menambahkan sesuatu Yang lebih bagus begitu ya Silahkan sampaikan saja saran kritiknya Agar channel ini tetap Berfungsi atau bermanfaat untuk kita semua Khususnya bagi petani karet Terima kasih dari saya Salam petani, salam sehat Yes, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!